DUNIA PENDIDIKAN DPR RI, Ferdiansah mengatakan permasalahan-permasalahan dalam dunia pendidikan ini menjadi tanggung jawab bersama, mulai pemerintah daerah sampai pusat. Dari hal itu, kami sekali lagi meminta palenjitas pendidikan Kabupaten Tasimah untuk menginventarisasi, sehingga kami juga akan melakukan inventarisasi dan tentu juga bersama teman-teman dari baik itu DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Karena kalau ditanya oleh teman-teman media, Pak, mungkinkah sekaligus masalah-masalah pendidikan yang terkait dengan sarana-parasarana, termasuk juga rehat, termasuk juga revitalisasi, bahkan unit sekolah baru, tidak mungkin mungkin semuanya ditanggung melalui APBR. Jadi kami juga mengimbau kepada pemerintah Kabupaten Tasimah, pemerintah Provinsi Jawa Barat, juga teman-teman DPRD yang di bidang pendidikan, Kabupaten maupun Provinsi, juga saling melekapi apa yang telah kami lakukan, nanti juga ada hal yang belum kami bisa lakukan, itu bisa di-cover atau bisa dilengkapi oleh teman-teman dari Provinsi maupun Kabupaten Tasimah. Ditanya soal jumlah dana alokasi khusus bidang pendidikan bagi Kabupaten Tasikmalaya, Ferdiansah menyebutkan, tiap tahun jumlahnya selalu mengalami peningkatan. Tahun ini, DAK Pendidikan bagi Kabupaten Tasikmalaya mencapai 5,6 miliar rupiah. Seiring dengan kebutuhan, dengan hak rumus, dana alokasi khusus yang ada di HPBN, dan seiring dengan jumlah HPBN yang setiap tahun meningkat, itu berarti seiring pula atau sejalan pula DHK dalam dunia pendidikan, itu juga biasanya meningkat. Terima kasih telah menonton!